Assalamualaikum sahabat sehat, dimanapun anda berada Senang menyapa anda kembali untuk berbagi kasus-kasus gigi Ini ada sebuah kasus menarik sahabat Ibu-ibu muda usia 38 tahun datang dengan keluhan Gigi goyang, gigi yang udah di splinting tapi masih tetap goyang Dan kemudian gusi sering meradang Kadang bahkan ada nanah dan sering sakit ya pastinya ya Usut punya usut serta ngobrol-ngobrol nih pasien Pasien dapat nomor saya dari tiktok mungkin kalau tidak dari youtube ya Ngobrol-ngobrol melalui whatsapp Pasien menceritakan bahwa dulunya gigi ini mengalami ketelakaan Mungkin lebih dari 10 tahun yang lalu Kemudian lakukan splinting-splinting saja Tapi di akhir-akhir ini, di tahun-tahun terakhir ini Splinting tidak lagi menjadi solusi karena ya ternyata kegoyangan semakin parah Gigi ini semakin berubah deh, gusinya juga semakin sakit Semakin membuat pasien yakin bahwa ini ada masalah di dalamnya gitu, di tulangnya Tapi pasien galau karena ketika ke dokter gigi disampaikan bahwa gigi ini harus dicabut dan nanti ada fase ompong Karena gigi tiruannya akan dibuatkan setelah gusinya sembuh Nah kegalauan pasien ini karena takut yang pertama takut dicabut, apalagi cabutnya dengan operasi Takut suntik dan menurut saya semua orang takut dicabut ya Terus kemudian takut mengalami fase ompong Nah dari situ, dari ketakutan itu saya coba untuk menawarkan sebuah rencana perawatan Dimana kalau pencabutan itu sudah pasti harus dilakukan pencabutan dan operasi Operasi itu tujuannya untuk meminimalisir trauma pada tulang Karena kalau misalkan dipaksakan cabut biasanya ini gak bisa Sahabat saya bisa lihat ya di bagian lehernya itu sudah resopsi, sudah rusak Dan tulangnya sudah, maaf, akar giginya menyatu dengan tulang Ini memang khas sekali pada kasus-kasus pasca kecelakaan Dimana tulang akar gigi itu pasti menyatu dengan tulang Dan itu sangat sulit untuk dilakukan pencabutan Nah kemudian untuk masalah keompongannya Solusi dari saya adalah pembuatan gigi tiruan cekat sementara Nah sementaranya ini berapa lama ya kurang lebih antara 2-3 bulan Karena sebenarnya gusi sembuh, gusi dan tulang sembuh itu 6-8 minggu Nah yang menarik disini adalah Kita harus menjaga tinggi tulang dan gusi di area yang dicabut itu Tidak terlalu turun ke bawah Karena kalau terlalu turun akibat tulangnya nanti sembuh itu kan menyusut ya Kalau penyusutan terlalu banyak Gigi tiruan nanti, gigi tiruan setelah penyembuhan ini Akan sulit didapatkan estetik yang baik Karena gigi tiruan harus didukung gusi Kalau gusinya turun, kelihatan selahnya jadi jelek Kalau giginya dipanjangin, jadi tidak natural Nah karenanya disini saya coba untuk buatkan Saya simulasikan hasil replikasi giginya Saya coba potong giginya yang akan dicabut Saya buatkan gigi tiruan cekat sementara Nah yang menarik memang giginya akan saya buat perpanjang ya Saya buat lebih panjang untuk masuk ke dalam gusi Nah disini setelah dipasang terlihat Gusinya saya kembalikan lagi dengan saya lakukan penjahitan Ada 3 jahitan disini sebenarnya Dengan sangat hati-hati supaya gusinya kembali dengan normal Terus kemudian giginya masuk ke dalam Nah tujuannya ini adalah menjaga supaya gusi tetap tinggi Jadi nanti ketika dibuatkan gigi tiruan Yang asli, yang benar Tetap terlihat cantik dan estetik Untuk masalah giginya ya Jadi sahabat bisa lihat disini Pasien cukup puas Jahitannya nanti akan dilepas Satu minggu kemudian Dengan harapan semoga gusinya tetap seperti ini Sehat dan kemudian bisa kembali Memiliki integritas atau ketinggian yang normal Sehingga gigi tiruannya nanti Akan bisa didapatkan gigi tiruan Yang terlihat sangat-sangat natural Demikian dari sahabat sehat Yang bisa kita bagikan Semoga apabila mendapatkan masalah yang sama Bisa menginspirasi atau menjadikan referensi Bagi perawatan gigi anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh